Bupati Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Dadang Wigiarto meninggal dunia karena COVID-19 di Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo. Awalnya Dadang Wigiarto masuk dalam kategori orang tanpa gejala dan memiliki penyakit bawaan, yaitu hipertensi. Sebelum menyatakan positif COVID-19, Dadang sempat melakoni aktivitas yang cukup padat. Pada 16 November 2020, Dadang sempat menerima penghargaan dari Kubenur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa di Kota Malang. Selain itu, Dadang juga sempat menghadiri kegiatan korpori di pesisir kecamatan Penarukan pada Sabtu 21 November 2020. Saat di Penarukan, Dadang sempat memberikan sambutan dalam durasi yang singkat karena merasa tidak enak badan. Dari kemudian, Senin 23 November 2020, Dadang melalui istrinya meminta agar semua kegiatannya ditunda karena ingin beristirahat. Dan pada Selasa 24 November 2020, Dadang terkonfirmasi positif COVID-19. Dirawatnya mulai Selasa. Selasa beliau masuk rumah sakit, kemudian Rebu, Kemis hari ini. Jadi, tadi jam 16.31, tepatnya tadi, yang rencananya tadi pagi kami rapat bersama keluarga, bersama para dokter untuk bisa mengambil tindakan cepat. Karena kalau di sini fasilitasnya mungkin masih kurang. Kita ingin dirujuk ke Surabaya. Akhirnya, bersepakat kita lakukan karena oksikit dalam darahnya itu sudah turun di atas 80. Ya, pas yang meninggalnya Bupati Situ Bondo, Dadang Wigiarto, sebuah video beredar di media sosial dan di berbagai WhatsApp group. Video itu memperlihatkan seseorang yang sedang dirawat di rumah sakit, mengingatkan masyarakat agar terus waspada terhadap COVID-19. Video itu tersebar dan dinarasikan sebagai pesan dari Bupati Situ Bondo sebelum meninggal dunia. Namun, informasi itu adalah berita bohong atau hoax. Dalam tangkapan layar yang dibagikan, video itu diberi keterangan bahwa Bupati Situ Bondo, Dadang Wigiarto, sempat berbicara tentang bahaya COVID-19 beberapa jam sebelum meninggal dunia. Namun, pemerintah Bupati Situ Bondo melalui akun Instagramnya menginformasikan kalau video yang beredar adalah informasi palsu alias hoax. Dan berikut ini videonya, video yang beredar ini adalah video korban COVID-19 asal kota Solo. Guys, jaga kesehatan, jangan disepelekan, tapi juga jangan takut. Ingat, COVID-19 itu ada akuis tiga hari isolasi rumah sakit dokter Un. Jangan disepelekan, cuci tangan, batai masker. Rasanya orang enak belas, seset, jemam. Ya, tetap semangat jaga kesehatan semuanya. God bless you.